Video ini adalah video lanjutan dari seri pertama, Sifat-Sifat Api. Bagi yang belum nonton videonya, silakan klik link di pojok kanan atas. Tugas dapat terbakar ketika konsentrasinya berada di antara LIL dan WEL. Nah, apa itu LIL dan WEL? LIL adalah Lower Explosive Limit atau Batas Bisa Terbakar Bawah, yaitu konsentrasi minimum suatu gas mudah terbakar untuk dapat menghasilkan ledakan atau api. Dan WEL, Upper Explosive Limit atau Batas Bisa Terbakar Atas, adalah kebalikannya, yaitu konsentrasi maksimum suatu gas mudah terbakar untuk dapat menghasilkan ledakan atau api. Jadi, gas hanya bisa terbakar di antara LIL dan WEL. Di atas WEL, maka campurannya terlalu kaya, atau dibilang daerah jenuh atau gemuk, sehingga tidak dapat terbakar. Begitu pula, jika dibawa LIL, maka campurannya terlalu miskin, atau dibilang daerah kurus. Ketika oksigennya semakin menipis, maka kemampuan suatu gas mudah terbakar dalam menghasilkan ledakan atau api semakin berkurang. Bahkan sampai ia tidak dapat terbakar. Sudah terbakar dengan teknik yang berbahaya dan tidak dapat diandalkan. Memasukkan obor las yang menyala ke dalam tangki. Melihat tidak ada nyala, para pekerja yakin bahwa aman untuk melas di tangki. Namun, minyak mentah masih berada di dalam salah satu tangki produksi lainnya, yang memanas terkena senar matahari pagi. Uap dari minyak ini mengalir ke tangki yang berdekatan dan lolos melalui pipa yang tidak tertutup. Hanya empat kaki dari tempat pekerja akan melakukan pengelasan. Percikan terbentuk dari proses pengelasan. Memicu uap yang mudah terbakar. Nyala api masuk kembali ke tangki penyimpanan, menyebabkan ledakan yang menghatam tutup tangki dan tangga tempat tiga pekerja berdiri. Api menjalar melalui pipa ke tangki berikutnya, menyebabkan ledakan yang lebih dasyat. Tiga pekerja terbunuh dan yang keempat, terluka parah. Terdapat tiga bentuk metode perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita bahas satu persatu. Konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang partikel zatnya tidak ikut mengalami perpindahan. Dalam arti, partikelnya tidak berubah bentuk atau berpindah. Contoh, bisi yang dipanaskan pada satu sisi, maka panasnya akan menyebar menuju sisi yang lain. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran atau fluida yang zat terantaranya ikut juga berpindah. Ketika air yang dipanaskan, maka air yang dipanaskan akan berpindah ke tempat yang lebih dingin. Pada radiasi, perpindahan kalor terjadi tanpa adanya zat perantara. Seperti pada siang hari, kita merasakan panasnya matahari, walaupun jaraknya ribuan kilometer dan melewati ruang hampa udara. Untuk penambah pemahaman kita, mari kita lihat video berikut. Today, we are going to look at the different types of energy transfers. Conduction, convection, and radiation. We will first start with conduction. Let's take a look at a picture that represents conduction. What do you think conduction means? Just by looking at this picture. Conduction is a transfer of heat or thermal energy by touching. It occurs in solids. It is a transfer of heat from the warmer part of an object to the cooler part of the same object. For example, if you have a pot that is on the stove, it's going to get hot on the surface that's touching the burner and that will continue to move to the cooler part of the pot that is up at the top. It can also be transferred from a hotter object to a cooler object. Refer back to the picture. On the picture, the metal spoon was leaning up against the metal pot. That metal spoon will become hot because that heat will be transferred from the hot pot to the cold spoon. The next type of energy transfer we're going to look at is convection. Take a look at this picture. What do you think convection means? Alright. Convection, unlike conduction, occurs in liquids and gases. It is the transfer of heat through the movement of particles. Warm particles rise. Cool particles fill in the space below. So this is a circular motion. Think about a house. Have you ever noticed that maybe upstairs or in an attic it gets warmer? That's because the warm air rises and it's usually colder downstairs. Alright. The third energy transfer we're going to discuss is radiation. Take a look at the picture and decide what you think radiation means. It is the transfer of energy as waves and it travels through matter or empty space. So radiation, what we usually think about is the sun. The earth is warm because the rays from the sun are traveling through matter and casting the heat to the earth. So let's take a look at one more picture. This picture demonstrates all three forms of energy transfer. Right now I want you to take a moment to look at this picture and explain how conduction, convection, and radiation are demonstrated in the visualization. Flash Receivers Flashover adalah proses pembakaran yang berjalan secara selaras dan membakar bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi karena suhu yang sangat tinggi. Biasanya di atas 500 derajat celcius. Dengan kata lain, titik auto ignition dari material-material yang ada telah terlewati. Ketika flashちover terjadi, maka api akan menyebar dengan sangat cepat. Mari kita lihat video berikut. Sekarang, apa itu Backdraft? Ketika terjadi kebakaran, maka oksigen yang ada di dalam ruangan yang tertutup akan dihabiskan oleh api, sehingga dalam ruangan tersebut menjadi sangat panas, tetapi kadar oksigennya sangat tipis. Ketika ada lubang atau ruangan terbuka, maka akan terjadi luapan asap disertai dengan kobaran api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ledakan terbagi menjadi dua. Pertama, ledakan fisika. Ini dikarenakan terjadinya pelepasan tekanan uap atau gas. Kedua, ledakan kimia. Ini terjadi karena adanya pelepasan energi potensial dari reaksi bahan kimia yang disertai pelepasan energi panas yang tinggi dalam waktu yang cepat. Ada juga jenis ledakan dinamakan bleef. Bleef adalah boiling liquid expanding vapor explosion, yaitu kegagalan besar suatu bejana yang pecah menjadi dua atau lebih bagian dan terjadi pada saat cairan di bejana berada di atas suhu rata-rata dari titik didihnya, atau boiling point, pada tekanan atmosfer normal. Mari kita lihat video berikut. Ketika sebuah tangki terpapar pada panas secara terus-menerus karena api, cairan di dalam tangki dipaksa untuk membidih atau menguap, menghasilkan peningkatan tekanan di dalam tangki. Untuk mencegah tekanan berlebih, Pressure Relief Device aktif melepaskan tekanan berlebih. Ketika tekanan menurun di tangki, Relief Device mulai menutup. Karena pemanasan yang terus terjadi, tekanan meningkat kembali, menyebabkan Relief Valve kembali terbuka. Ketika api membakar tangki, bagian bawah yang bersih cairan tersebut akan menyerap panas, memungkinkan logam tetap pada suhu yang aman, yaitu suhu cairan. Dengan operasi Relief Valve yang berkelanjutan, level cairan akan turun, me-expose area yang lebih besar dari tangki karena efek pemanasan. Api memanaskan ruang uap tangki. Suhu logam tangki yang tanpa cairan akan meningkat. Di beberapa tikitik, karena tekanan uap dari dalam tangki, logam mulai melemah, meregang, dan akhirnya robek. Sejumlah cairan dan uap dalam jumlah besar dilepaskan. Terjadi ledakan yang cukup kuat. Panas yang terpancar cukup betul menyalakan bahan yang mudah terbakar, dan menyebabkan efek bakar pada area yang cukup jauh dari ledakan. Bagian tangki yang mengandung bahan bakar menyala dengan cepat, dan terbang seperti peluru, terlempar sangat jauh, selanjutnya menyebabkan kebakaran sekunder dan kerusakan lainnya. Semua itu terjadi dengan cepat, dan sedikit peringatan. Terima kasih telah menonton!